Intro Oke, welcome back, balik lagi sama gue D.B. di channel Mastip Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Pada kesempatan kali ini, gue akan membagikan hal-hal gratis yang dapat kita peroleh di RF Remaster Mengingat ya, sebenarnya banyak banget item yang bisa kita peroleh di RF Online Remaster secara cuma-cuma Secara gratis, cuma tergantung gimana kitanya ada niat atau tidak untuk mencari item tersebut Yang misal kayak Skill Force, kayak OD, ataupun T3, ataupun semacamnya gitu Yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma dengan modal kita leveling aja Tanpa harus pilih orang lain, malah hal tersebut bisa kita jual ke orang lain ya Pengen tau caranya gimana? Silahkan simak video berikut ini Oke, disini gue udah nyiapin Job Warrior level 40 yang belum ambil job Nah, disini gue pengen ngambil jobnya tuh Arseman Kenapa Arseman? Karena Arseman bisa mendapatkan dua pilihan Mau OD serangan atau OD defense OD itu atau Potion ya, Potion serangan atau Potion defense Nah, itu bisa kalian ambil mau dari pertamanya Komando ataupun Miller Karena sama aja bakal ada kedua-duanya Tapi disini gue bakal ngambil dari Komando terus ke Arseman Nah, sebenernya untuk Job-Job Warrior itu sendiri pun sama aja ya Maupun Akresia ataupun Korra gitu Kalau di Akresia kalian bisa ngambil dari Gladius dulu atau Destroyer dulu Nanti di level 40-nya kalian bisa ngambil Jobnya itu Assaluter Dan kalau di Korra, setauku ya, itu ada Knight sama Champion Nah, nanti Job tengahnya itu bakal ada Guardian dan hadiahnya sama aja Mau di Belato, mau di Akresia Itu sama aja, hadiahnya dua pilihan Mau Pot serangan atau Pot defense Sebesar 40% Langsung aja kita lihat ya Seperti apa penampakannya gitu Karena menurut gue ini sangat amat worth it di server-server baru Dan juga bisa buat repeat farming ya Kalaupun dijual kayaknya ke orang ataupun kita pakai sendiri Ya masih gak rugi lah, pasti untung Nah, disini gue udah nyiapin juga yang tadi car level 40 ya Nih, level 30-nya ngambil Komando Ini pilih aja apapun, terserah Nah, terus nanti di level 40-nya Kita jangan ngambil berserker Kalau berserker nanti cuma satu aja kita bisa milih Cuma kalau kita ngebutnya Arseman dikasih dua pilihan Cuma kalau memang pengen dapet serangan aja Ya, disini cuma kalau di Arseman kita dikasih dua pilihan Mau serangan atau mau defense Yang kita klik oke dan top Kita disini suruh milih Kalian lebih suka yang mana gitu Cuma kalau gue pribadi gue bakal ngambil yang attack Ya, meningkatkan serangan ya 40% Kalau yang ini defense 40% Jadi ini bisa kalian pakai atau kalian jual Sekali lagi bisa kalian pakai atau kalian jual di orang Jadi sangat amat berguna untuk teman-teman ya Resource gratis yang disediakan oleh game RF online Oke, langsung aja kita oke Dan Cara Dia udah masuk di inventory Yap Mungkin next kita bakal ke Job berikutnya ya Oke, disini gue udah nyiapin satu cat lagi Dengan yang sama Cuma berbeda job ya Ini jobnya adalah spesialis Dimana spesialis itu bisa dibilang job yang aman mungkin di RF online Karena hadiah reward jobnya itu bagus Bahkan untuk gue Nah, kalau untuk di Belanto Itu gue bisa ngambil dua ya Di Belanto itu ada mad craftsman Sama driver Cuma kalau untuk di Cora Itu cuma ada satu Yaitu dari craftsman Terus artis Terus kalau di Akresia Itu dia ada spesialis Ah, sorry engineer Terus level 40 nya Sayantis sama beta leader Nah, untuk hadiahnya sendiri itu Kalau di Belanto ya Gue menyarankan ngambilnya craftsman Kenapa kalau driver itu di level 30 nya Dia nyurang bagus Kalau di craftsman itu dia bakal dapet T1 T1 itu tier rubik gitu-gitulah Kayak ruby Terus obsidian Topaz Dan sebagainya lah Oke, langsung aja nih Gue bakal Nggak klik ya Klik job craftsman Nanti dia juga bakal dapet resource Kalian bisa lihat Disini kita dapet 6 ruby Sama 6 kata kristal Nah, ini sendiri bisa kalian gunakan Untuk farming di low tempat Ataupun di low spot Bisa di anak cadil Solus 213 Haram Numerus Dan sebagainya Nah, nanti penjelasan farming Bakal gue bahas di video selanjutnya Nah, disini kalau di level 40 nya Nanti kita bakal diberi pilihan Untuk mengambil Jaurly Atau E3 Nah, disini kita klik Nah, disini dikasih pilihan Ada fire ruby Ada ice crystal Ada poison topaz Ada wind obsidian Nah, kalau biasanya Item-item ini sangat amat dibutuhkan Karena item ini dapat mengupgrade Fungsinya itu mengupgrade weapon Ataupun elemental ya Nah, sekarang kalau kalian bisa bikin 4 karakter Kalian bisa dapet 10 set ya 10 set dari T3 ini atau Jaurly ini Nah, disini juga ada aksesoris ya Nambahin HP dan FP Ini lumayan lah menurut gue Karena item ini pun beda 2% Eh, beda 3% sama item yang ada di shop Kalau di shop itu Dia Ini peralatan Kalau gak salah Nah, ini dia harganya lumayan mahal dan rental Cuma kalau ini Kita dapet yang 12% Dia secara permanen Kalau kalian bikin 2 karakter Otomatis kalian bakal dapet sepasang ya Nah, perlu kalian ingat Kalau di akresi ya Akresi ini pengecualian khusus ya Kalau kalian ingin mendapatkan ini Kalian jangan ngambil jobnya battle leader Tapi ngambil jobnya scientist Karena kalau battle leader hadiahnya itu bukan jewelry Tapi dia hanya peluru-peluru spek aja Dan menurut gue itu gak kepake ya Kalau untuk mendapatkan hal-hal yang pengen kalian repeat gitu Ya paling yang kepake Dia hanya ini aja Kalau untuk spek sama ini nih Ruby dan kristalnya Tiap-tiap bangsa ini berbeda Antara ruby, kristal, obsidian dan topas Kalau gak salah Dan itu bisa dipake buat farming Disini gue pengen ngambil position topas aja Nah, item-item ini bisa kalian jual di orang Atau kalian gunakan sendiri Jadi ya amat berguna lah Daripada kalau harus nyari Maksudnya harus nyari di or Itu kan bakal lama banget ya Jadi mending seperti ini aja Repeat dan bisa diperlukan secara gratis Oke, kita ambil Sudah mendapatkan hal-hal gratis Yang misalnya kita dapatkan di online Oke, mungkin next kita bakal ke job berikutnya Oke, disini gue udah nyiapin lagi Cara yang udah bikin spiritualis dengan next yang sama menu show Nah, kali ini gue bakal ngambil job wizard Gimana job wizard itu dia memperoleh hadiah Skill itu berupa skill happy attack ya Nah, disini berarti kita ambil pertamanya itu ke cyber Kita klik Kita klik lagi Nah, ini wizard Dia bakal dianugerahi skill attack Api Disini ada blaze pearl Ada solar blade Ada blazing lens Ada meteor Nah, rata-rata Paling kalau ngambilnya blazing lens Meteor Atau nggak blaze pearl Tapi disini juga pernah nambilnya meteor aja Nah, kalau untuk di bangsa kora Kalian bisa ngambilnya itu Pertama dari caster Terus ke warlock Hadiahnya sama Kayak tadi kan Kalau tadi hc itu kan hadiahnya Ada tambahan isis ya Untuk di kora Sedangkan kalau di Wizard dan warlock itu sama aja Skill attack happy Ini gue ambil Dan ini bisa kalian pakai atau kalian jual Terutama kalau buat server baru Kayaknya dijual masih worth it Ya, karena banget banyak yang ada juga Atau dipakai juga nggak masalah Buat hunting atau buat farming Mengingat ya skill skill area Apapun skill-skill elite itu Mendapatkannya lumayan sulit Terutama lightning chain Sama meteor itu Biasanya harganya mahal ya Oke, kita ke next character Oke, disini gue udah nyiapin lagi Car dengan next yang sama Tapi berbeda job ya Jadi gue bikin karakter baru Dan seperti ini gue repeat terus Sampai terpenuhi semuanya Nah, disini gue udah nyiapin Job spiritualis ya Nah, job spiritualis ini Bisa dapet skill-skill magi gratis Mulai dari skill buff Sampai skill debuff Dan skill attack Nah, pertama Disini gue bakal ngambil Jobnya itu Holy Chandra Job favorit gue Nah, job Holy Chandra ini Dia akan memperoleh Skill buff Itu ada Holy Shield Ada Agility Sama ada efisiensi ya Nanti hadiahnya Nah, ini kita klik Kita ambil lagi level 40-nya Nah, disini jangan salah pilih ya Kalau Astralis Nanti dia bakal jobnya ngambil The buff Disini gue bakal ngambil Holy Chandra dulu Nah, Holy Chandra dikasih Tiga pilihan skill ya Hadiah tambahan Pengen Agility Holy Shield Atau efisiensi Nah, gue pribadi Ya, sama aja sih sebenernya Gue cuma pengen ngambil Holy Shield aja Nah, perlu diingat Kalau untuk di job Kora Kalian juga bisa mendapatkan hal yang sama gitu Jika kalian mengambil job pertamanya Summoner Terus level 40-nya ngambilnya Grazier Cuma nanti di Kora bakal ada tambahan itu Isis Nah, jadi di Kora ututannya adanya Isis Terus Acute Hellblast Sama Efisiensi Jadi di Kora ada 4 Kalian bisa milih salah satu dari itu Kalau pengen dapat 4-4-nya ya bikin pacar gitu Berarti kalau di Belato Pengen dapat ketiganya Bikin 3 karakter Oke Nah, disini gue ngambil Holy Shield Dan dia bakal langsung masuk ke tas Dan Holy Shield ini sendiri bisa kalian pakai Atau kalian jual di orang Ya, worth it lah Untuk player yang mencari hal-hal gratis Seperti gue Karena kalau ada yang gratis Kenapa harus bayar Oke, next Kita ke chart berikutnya Oke Gue juga udah nyapin lagi Chart Mage Yang ketiga Ya, dengan nick yang sama Cuma tadi gue bikin baru Yang sebelumnya gue delete Gue bikin baru Job spiritualis lagi Oke, disini gue bakal ngambil Job tengah ya Jadi bebas kita mengambil Lirichandra Atau dari pesaver itu sama aja Karena nanti kita bakal ngambil Job tengahnya Disini gue ngambilnya Pesaver aja Terus kita ngambil Job tengahnya itu Dia astral ya Ini job astral Job astral ini bisa dibilang Job tengah Belato Yang menghasilkan Hadiah Atau hadiah Profesinya itu adalah skill The buff Ya, dia lengkap Dia punya skill The buff Disini ada Confuse Ada slot Ada etangel Ada trump ability Ada skill revoker Ada force revoker Yang dimana kalau kita pakai Cora itu dia adanya Di job tengahnya Yang bernama Dark priest Jadi bebas mau ngambil Dari summoner Atau dari caster Intinya Di level 40 Kalian harus Ngambilnya job dark priest Untuk Cora Dan astral Untuk Delato Dimana kalian bisa mendapatkan Salah satu dari Kedelapan skill ini Eh, ke enam skill ini ya Jadi kalian bisa milih Salah satu Mengambilnya apa Nah, disini gue pengen Ngambilnya itu Skill revoker Coy Perlu diingat Item-item seperti ini Bisa kalian gunakan sendiri Atau bisa kalian jual Terutama buat server-server Baru up Biasanya Skill-skill force itu Sangat amat sulit Didapatkan Tapi dengan cara seperti ini Kita bisa mendapatkannya Secara instan Atau secara mudah ya Oke Oke Mungkin dari gue cukup sekian ya Untuk Hal-hal gratis Yang bisa kita dapatkan Di RF online Ya, untuk cover all Menurut gue Itu bagus Itu juga Gak terlalu sulit Mendapatkannya Mengingat leveling Di RF online remaster ini Gak terlalu sulit Dan ditambah lagi Kita bisa mendapatkan uang Dari hal-hal tersebut Kita jual skill force Kita jual OD Kita jual T3 Dan sebagainya Mungkin kalau ada yang mau nambahin Silahkan tulis di kolom komentar Biar kita berdiskusi bareng Biar kita saling Belajar Ataupun kita saling Membagikan informasi Seputar game RF online remaster Sekiranya Kalau ada salah-salah Kata gue mohon maaf Namanya manusia Gak ada yang luput diri kesalahan Gue di ebay Mohon untuk Undur diri Dan bye-bye Sampai ketemu Di next video See ya Bye-bye Terima kasih telah menonton